Pertanyaannya ini adalah, Assalamualaikum, apa hukumnya bila suami tidak memberikan izin untuk saya istirahat? Kemudian pada saat itu saya mengalami gangguan kesehatan, seperti migren, batuk, dan masalah kesehatan lainnya. Dan saya perlu istirahat, sesuai dengan saran dokter, tetapi suami menolak melakukannya. Yakni, tidak memberikan saya izin untuk istirahat. Karena melihat saya masih muda, dan dia yakin bahwa tidak mungkin saya mengalami penyakit seperti itu. Karena masih muda, kemudian gangguan kesehatan. Apa yang saya lakukan? Baiklah, fadilatu syekh, ingguna soal dari penyakit. Jadi, apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan, jika saya tidak memberikan izin untuk saya? Tapi, kita harus mendapatkan izin untuk berat. Dan jodohnya, seseorang, dibilang, dikati dikati. walaam yutini al-idin bisababin nam inggana fi umur laisa shaykhan bala bi halatin shabab pama nabalu bihadihi hal ya shaykhuna ida kana sual sual gair wadah kemaman lakin ida kana almakudu anna lmarata takunu marigatan fayaduoha zawjoha ilal firash فهel yajib عليها ان تجيب لالك وهي بمرضها الصحيح لا لا يجب عليها ذلك واذا كان المقصود بالسؤال غير الفراش يعني خدمة البيت وزوجها يأمرها بخدمة البيت والطبيب يخبرها انها مريضة فلا يجب عليها الطاعة ايضا في مثل هذا اذ ان الطاعة سواء الطاعة في الفراش او الطاعة في خدمة البيت منوطة بالقدرة فاذا كانت لجسة ثمة قدرة او ضرر يحتمل فلا يجب عليها الطاعة في هذا الامر ولكن اذا كان هذا المرض يستمر معها بما يضر بالزوج يعني يكون هذا المرض دائما او كثيرا جدا ويتكرر ويضر بالزوج فللزوج ان يبقي زوجته على حالها ويطلبه وزوجة اخرى تفيله بحقه في ذلك تايم دائماً دائماً لهم Yang dimaksud dengan pertanyaannya adalah apabila seorang istri memang sakit, kemudian sakitnya adalah hal yang memang tidak bisa diterima oleh suami, maka sebetulnya yang pertama adalah ketika seorang istri memang betul-betul sakit, maka suami mendoakannya supaya kesembutan kepada istri tersebut. Sehingga istri tersebut mendapatkan kesembuhan. Kemudian juga kalau istri tadi dia memang sakit, kemudian suaminya memerintahkan, kemudian dia tidak punya kemampuan, karena dia sakit maka tidak ada ketaatan di sana, karena mentaati suami itu dengan adanya kekuatan, kemampuan. Artinya kan kondisi istri itu dalam kondisi sakit, maka diperbolehkan untuk tidak mentaati suaminya, dalam artian dalam kondisi sakit. Kemudian kalau dia seorang istri merasa sakit, kemudian sakitnya terus menerus, kemudian dia menyebabkan hak suami itu terabeingkan. Maka barangkali si suami bisa memberikan haknya kepada si istri, kemudian suami barangkali bisa mencari penggantinya dari istri tersebut, sehingga dia mendapatkan haknya yang sesuai dengan suaminya. Terima kasih.